Intro Komika Coki Pardede ditangkap polisi terkait kepemilikan Sabu Intro Kasus perundungan pegawai komisi penyiaran berlanjut 5 orang terduga pelaku akan segera diperiksa polisi Intro Cristiano Ronaldo pecahkan rekor gol terbanyak sepanjang masa Intro Halo selamat malam pemirsa Selain informasi tadi kami juga akan menyuguhkan informasi terkait TNI Yang berhasil menangkap 2 terduga pelaku penyerangan pos Koramil Kisor Mai Brat, Papua Barat yang mengakibatkan 4 prajurit TNI gugur Bersama saya Mirva Suri inilah iNews Malam serengkapnya untuk Anda Intro Pemirsa 8 rumah dinas TNI AD di Kompleks Kodam 5 Brawijaya Surabaya Jawa Timur hangus terbakar Akibatnya lalu lintas di sekitar lokasi kejadian macet dan sempat ditutup total Api membakar 8 rumah di Kompleks Kodam 5 Brawijaya Surabaya Jawa Timur kamis pagi tadi Warga panik karena kebaran api kian membumbum tinggi Belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan sejago merah Dalam waktu 1 jam api pun berhasil dipadamkan Petugas dari TNI Angkatan Darat dan Dinas Perhubungan ikut berjaga di lokasi kejadian Akibat peristiwa ini lalu lintas di Jalan Hayam Murug Surabaya ditutup Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini namun kegugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Dari Surabaya Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, AI News melaporkan Kebakaran juga melanda sebuah gudang kayu di Surabaya Jawa Timur saat kejadian tidak ada orang di dalam gudang Petugas berupaya padamkan api yang menghanguskan sebuah gudang kayu di Jalan Bukit Tengger Surabaya Api cepat membesar karena tepukan material kayu yang mudah terbakar Akibatnya ratusan lembar kayu yang siap diolah menjadi aneka mebel hangus terbakar Beruntung saat kebakaran gudang sedang tidak ada orang Ya ini amalnya ini mungkin api karena ini bekas gudang lah Bekas gudang sudah terbakar Kisah-kisah kayu mungkin arangnya itu masih kena matahari Tidak akan tiba-tiba lagi Tadi di Jalan sekitar setengah sebelah Ini sebenarnya dua minggu lalu memang terbakaran ya? Ya sekitar tiga minggu lalu lah, tiga minggu lalu terbakaran Ya gudang, api, tapi sudah selesai Sebelumnya sekitar tiga minggu lalu Gudang ini juga pernah terbakar dan menghanguskan material kayu di dalamnya Jadi Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, AI News melaporkan Suara ledakan dan asap hitam keluar dari salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat siang tadi Foto-foto kejadian tersebut kemudian viral di media sosial Inilah foto kepulan asap yang berasal dari sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat Sejumlah petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat langsung menuju lokasi Selain pemadam kebakaran, petugas dari Polsek Tanjung Duren dan Polres Jakarta Barat juga menyambangi lokasi Setelah dikonfirmasi suara ledakan dan kepulan asap ini berasal dari jenset pusat perbelanjaan yang terletak di basement Tidak ada korban dalam peristiwa ini Sementara aktivitas pusat perbelanjaan berjalan normal Jadi gini menurut penjelasan daripada pihak engineering bahwa jenset itu kan sudah lama tidak digunakan Jadi selama ini kan sudah lama tidak digunakan karena mau tutup Jadi tadi itu baru dinyalakan jenset itu Ketika dinyalakan ada letukan pada corong asapnya Aksi unjuk rasa menolak dugaan penghutan parkir liar di Desa Serangan dan Pasar Bali ricuh Seorang pengelola parkir bahkan nyaris dihakimi para pengunjuk rasa Seorang perwakilan pengelola parkir perumda bukti peraja Sewakadarmadi dan Pasar Bali nyaris menjadi bulan-bulanan warga Warga berupaya mengejar pria ini namun akhirnya dapat dievakuasi petugas Aksi ini terjadi saat unjuk rasa menolak dugaan penghutan parkir liar Warga juga menolak keberadaan portal parkir yang digunakan untuk memungut tarif parkir Saat memasuki kawasan Desa Serangan Menurut warga Desa Serangan bukan objek wisata Sementara menurut pengelola parkir terjadi kesalahpahaman pada pihak internal desa Akibat tidak bisa berjualan karena penerapan PPKM level 4 Saat para pedagang berunjuk rasa di depan anggota DPRD Kota Pematang Siantar Sumatera Utara Salah seorang pedagang wanita bahkan sampai nekat membuka baju Para pedagang ini berunjuk rasa di depan kantor DPRD Pematang Siantar Sumatera Utara Memprotes penerapan PPKM level 4 Bahkan seorang ibu nekat membuka baju saat unjuk rasa karena saking kesalnya Dengan anggota DPRD Kota Pematang Siantar Pedagang juga memprotes kunjungan kerja DPRD ke Aceh yang dinilai menyakiti hati mereka Pedagang meminta agar wali kota menghentikan penerapan PPKM level 4 Yang membuat penghasilan mereka sama sekali tidak ada dan mengganggu perekonomian warga Dari Pematang Siantar Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Ainews melaporkan Mengaku pejabat publik seorang pengendara mobil menerobos aturan ganjil genap di Jalan Sudirman, Jakarta Tak hanya itu pelanggar lain juga nyaris menabrak polisi yang bertugas Mobil ini nekat tancap gas hingga nyaris menabrak petugas kepolisian Saat melewati razia ganjil genap di kawasan Bundaran Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat siang tadi Minibus per nomor polisi ganjil itu akhirnya berhasil menerobos dan melaju Dengan kecepatan tinggi ke arah semanggi Aksi serupa demi bisa menghindari sanksi tilang di hari kedua penerapan perpanjangan PPKM level 3 Juga dilakukan sejumlah pengendara lainnya Salah seorang pengendara bahkan mengaku seorang pejabat publik Yang berdalih sedang terburu-buru untuk menghadiri rapat di tempat kerja Mau rapat sama itu gak bisa pak ya Silahkan pak Saya ada rapat pendanak pak Ini kan gagih pak, gimana pak menurut kamu pak? Enggak, ini kan ada Susah ya, saya akan terdapat pak Susah setesan Hendati banyak pengendara yang lolos Namun petugas tetap akan menindak tegas para pelanggar Berdasarkan nomor polisi Yang terekam kamera elektronik traffic law enforcement atau EPLAC Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan TNI menangkap dua terduga pelaku penyerangan pos Koromil Kisor My Brat, Papua Barat Kami hadirkan informasinya usai cedah berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!